selamat menikmati bakal ada sebuah rapat besar cuy yang dihadiri mafia gangster di Los Santos lalu yang terakhir itu nanti ada geng motor juga cuy dan termasuk kita juga gitu diundang temen-temen ya kalau kalian udah nonton video sebelumnya kalian bakal tau tuh ya buat alurnya guys jadi gimana? kita pergi kah? ya mungkin saya menunggu satu orang lagi silang menelpon disini ada 4 berat-atak ya oke aman-aman ayo bang kita gak tau jalan bang sumpah dimana sih tempatnya di belakang market di belakang market kalau speed aja gak usah buru-buru soalnya kita menjagai motor juga disini ya tempatnya guys tempat rapatnya ya disini guys rapiin ya parkirinnya jangan selang seling matikan ini dong neon matikan dong neonnya dong matikan nih ini selang kuningnya neon dimatikan neon dimatikan neon dimatikan terang banget co silau banget silau gitu sembari menunggu kelompok kita satu lagi alangkah baiknya kita menunggu di dalam saja tuan boy jangan ngalah bun tuh yang mau ambil makan makan nggak aja tuh ya mau ambil aja tuh yang mau ambil aja coba makan minum boleh boleh tadi ditaruh di dalam itu hilang tadinya boleh saya ambil tuan oh saya makan tuan apa lah nih weh mau diambil satu-satu sabar ngantri 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 gua dulu udah terima kasih tuan uh geleser bilang ini ya bro tempat mafianya bro gini bro di sini saya akan membacakan perjanjian company yang pertama aliansi perlindungan kepada keluarga yang terlibat dalam perjanjian ini berkomitmen untuk saling melindungi dan menjaga keamanan satu sama lain bila salah satu keluarga mengandapi ancaman serangan atau gangguan dari pihak luar keluarga lain wajib turun tangan tanpa tawar menawar setiap panggilan untuk bantuan adalah perintah yang harus dipenuhi tanpa alasan dan tanpa penundaan kedua kerjasama usaha demi memperkuat dominasi yang kekuasaan setiap keluarga akan mengutamakan urusan bisnis diantara kita setiap kali salah satu keluarga membutuhkan barang biasa atau sumber daya keluarga yang menyediakan harus memberikan harga khusus ini bukan tawar menawar itu aturan tidak ada yang diuntukkan di atas saudara sendiri kita semua berdiri di tanah yang sama pertukaran sumber daya sumber daya yang mengalir di kita baik itu bahan mentah informasi atau senjata setiap keluarga berkomitmen untuk berbagi apa yang dimiliki kebutuhan keluarga adalah kebutuhan bersama dan setiap keluarga wajib memastikan sumber daya mengalir tanpa hambatan yang keempat kerahasiaan company apa yang kita bicarakan disini tetap di sini pelanggar terhadap kerahasiaan ini dianggap sebagai pengkhianat tingkat tertinggi hukuman bagi siapapun yang melanggar kerahasiaan adalah berat mulai dari denda besar pencabut hak bisnis hingga eksekusi langsung tergantung pada besarnya pengkhianatan keselambatan keluarga lebih penting dari segalanya yang kelima pertukaran informasi setiap keluarga harus terus saling memberi informasi jika ada organisasi luar polisi atau saingan yang mencoba menghancurkan salah satu dari kita semua keluarga wajib melaporkan dan segera mengambil tindakan tidak ada keluarga yang boleh jatuh karena musuh dan kita harus satu langkah di depan lawan pasal 6 penyelesaian perselisian internal jika ada perselisian diantara dua keluarga selesaikan secara diam-diam dan langsung kita tidak mau musuh tahu kelemahan kita jika permasalahan tidak bisa diselesaikan dengan cara itu rapat antara semua keluarga akan diadakan dan apapun keputusan yang diambil dalam rapat itu harus dihormati dan dijalankan siapapun yang melanggar kesepakatan rapat akan dianggap sebagai musuh keluarga sudah itu peraturan kempenih perjanjian kerjasama cukup batas itu saja untuk perjanjian yang bisa saya sebutkan oke ada saya saran satu yang dimana ini menjadi budi atau bisa dibilang harus dilestarikan ya yang di San Viro pada saat rapat pengadaan tempat rapat itu berbeda-beda tempat yang dimana kita akan saling mengunjungi kelompok-kelompok yang ada di kampenih dan itu wajib aturannya saya harap dan juga pada saat kita mendatangi tempat rapat tersebut tuan rumah harus memimpin ada ajangnya rapat tersebut yang dimana kita ini bisa dibilang kampenih tanpa ada arahan atau perintah itu ataupun itu dan bisa dibilang atau menyuruh suatu kelompokan atau menjadi babu itu kan kita tidak ada jadi bisa dibilang kita merata semuanya harus memimpin oke yang saya harapkan seperti itu ke depannya ya hola Zayden sorry memotong ya sudah kita sudah setengah jam melakukan rapat ini kau gimana kau telat ini suruh dia datang gak baril belum belum kita masih masih pembicaraan pada rapat kau bisa datang kesini di di tri tower kau tau tri tower san firo oke nanti saya selok nanti kau ke san firo dulu nanti saya selok telepon saya aja oke lanjutkan dia akan datang sih Zayden iya ya dia tidak jarang dia terlambat seperti ini baru kali ini dia terlambat mungkin dia tidak dikestol yang kotanya sepertinya dia sibuk untuk mengurus pernikahannya nanti hari kamis sudah baril iya dia sibuk iya dia akan menikah kamis hari kamis nanti untuk apa ya company kita kita masih kekurangan ya nama ya supaya nantinya ketika anggota-anggota kita bertemu dan salah satunya terlibat kriminal atau baku tembak dalam situasi tertentu kita tidak tahu kode-kodenya dan mungkin kode tersebut bisa kita apa ya simpelkan dengan nama company kita dari pendapat kalian sendiri bagaimana namanya kalau saya kita harus ada unsur sanfiro namanya gimana terhadap tanggapan Tuan Alaria dan juga Rontek dari kami hanya mengikuti saja apa yang kalian dicarakan nanti karena kami tidak mempunyai saran nama seperti itu apapun nama yang kalian nanti dibentuk kalian akan mengikutinya buat nama sendiri itu mungkin Tuan Zayden punya inspirasi kalau aku sendiri sama seperti Alaria aku ikutkan keputusan kalian ya kita coba desakin aja ke Tuan Gavariel La Company Familia bisa diulangi itu La Company Familia La Company Familia Familia Pierola Raja Apa Pierola Raja Pierola Raja Company Pierola Raja nama yang keren tetapi buat kode company kita itu apa contohnya anak salah satu anggota kita ada terlibat ini salah paham dan mereka tidak tahu itu bagaimana kode untuk apa ya supaya tahu antar company mungkin karena saya berasal dari selatan sebelumnya bagaimana jika kita menggunakan kode 13 kode dengan angka 13 kita hanya menyebutkan angka we are from 13 dan kita harus paham soal kode itu jadi dan kau biasanya jago untuk membicarakan soal kode seperti itu apa tanggapan mujahidin seperti yang gue aku ikut aja apapun kalian pilih aku ikut kita udah saja rapatnya guys ya lo anjir rapatnya antara ini rontek MC satan wells MC terus ada song kuni sama mafia teman-teman baik baiklah teman-teman sudah kelar buat kita RP rapat besar tadi ini kalau kalian agak pusing gue jelasin intinya teman-teman jadi beberapa kelompok kita bersatu membuat kompeni besar itu mulai dari MC mafia kartel dan gangster itu bersatu membuat kompeni besar jadi kita aliansi besar lagi teman-teman nah kira-kira biju teman-teman sampai jumpa nanti di roleplay gue yang lebih seru lagi teman-teman jangan lupa buat di like subscribe tembus pulka tahun ini sajaran lepas izin undur diri bye bye musik